Perahu terbalik di depan Krishna, perahu terbalik lagi penanganan teman-teman rescue YP3. Seusai arak-arakan tradisi hajat laut, sebuah perahu nelayan yang ditumpangi satu keluarga di Pangandaran mengalami kecelakaan laut terbalik tergulung ombak. Peristiwa ini terjadi di sekitar pos tiga pantai barat Pangandaran setelah perahu tersebut mengikuti arak-arakan di tengah laut, Jumat, 21 Juli 2023, siang. Tidak ada korban dalam kejadian itu, hanya ada satu penumpang yang masih syok dan dirawat oleh satu dokter, Ketua Sarbarakuda sekaligus tokoh nelayan di Pangandaran, Sakio Andrianto. Mengatakan, satu perahu nelayan yang terbalik itu milik ratim dari bulak laut Pangandaran. Namun, ketika arah pulang dan hendak mendarat ke bibir pantai, perahu tersebut terbalik diterjang ombak laut. Diketahui, sebelum kejadian perahu wisata terbalik sebelumnya para nelayan di Kabupaten Pangandaran menggelar tradisi dan budaya hajat laut. Hajat laut ini rutin dilaksanakan setiap tahun, karena sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada maha pencipta dengan limpahan rezeki dari laut di Pangandaran. Maju, maju, maju! Maju, maju! Tempat, ada di tangi. Hei! Nah, siipan, kayaknya. Hei! Kemang, nemang dibawah, tak. Jangan, jangan, jangan. Jangan, 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 jangan! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!